Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya teman-teman ya pada kesempatan kali ini saya berada di lahan buah naga ya ini nanti saya akan memperlihatkan kepada teman-teman yang tempoh hari sudah saya videokan perkembangan dari bunga buah naga ya nah pada kesempatan kali ini saya akan melihat apakah bunga ini sudah siap dikawinkan atau belum baik teman-teman ikutin terus video petani tulen sampai selesai nah seperti teman-teman lihat ya bunga yang dulu saya videokan ini ternyata dari sekian bunga yang dulu muncul ya yang jadi hanya satu sudah saya bilang kalau satu sulur ini keluar banyak ini ya dulunya keluar banyak satu, dua, tiga, empat, lima yang jadi cuma dua ini ya jadi kalau kita melihat di seluruh kita kalau keluarnya terlalu banyak seperti ini ya ini lagi ya satu, dua, tiga, empat lima, enam, tujuh ini tujuh apa namanya ya tujuh yang keluar ya itu tidak akan bakalan jadi semua ya pasti yang jadi hanya satu, dua ini yang jadi yang belakang seperti ini juga terlihat ya yang jadi cuma satu lainnya pada kering baik kita masuk ke dalam seperti apa perkembangannya itu tampak kelihatan nah ini ini besok sudah siap dikawinkan nah sudah kelihatan besar-besar ya ini juga nah seperti ini ini kering semua yang jadi cuma satu ini nah ini nanti malam sudah bisa dikawinkan ya nah ini disini keluar bunga lagi ya terus disini ini akan muncul bunga juga seperti ini ya nah ini kayaknya yang gugur tidak banyak ya karena kelihatan disini banyak sekali yang masih nyisa di pohon dipatang ya ya ini nanti malam sudah siap dikawinkan juga berarti untuk nanti malam yang sudah siap dikawinkan itu belum banyak nah untuk yang besok lusanya itu yang banyak ya untuk ini besok lusanya ya nah kelihatan disini masih kecil ya kalau seperti ini nanti malam ya perbedaannya disitu ya kan berbeda nah seperti ini ini bisa dikawinkan yang sebelah sini nanti malam yang ini besok lusanya ini ya nah ini juga tuh kelihatan banyak ya baik teman-teman kita keliling ya kita lihat keadaannya buah naga saya ya ini sebenarnya harusnya tadi pagi sudah harus disemprot ya untuk mengusir hama-hama pada bunganya ini ya biasanya itu kalau tidak disemprot pada saat bunga mekar itu ada kutunya nah kutu itu kalau kita tidak diatasi atau kita tegah bisa membuat gagal dalam ini bisa mengakibatkan rontok ya pada tanaman buah naga pada calon buah ya ini untuk yang seukuran ini masih sedikit ya itu yang lebih banyak yang ini itu ya untuk deretan sebelah sini seperti ini ini ada yang segini ukurannya ada pohonnya yang miring ya kemudian tidak robo ini ini perlu diluruskan ya miring kelihatan miring pohonnya seperti ini ya teman-teman ya tunas-tunas muda masih banyak sekali yang belum apa ya belum tua nah ini ini masih mau muncul tunasnya ini belum panjang untuk tunas yang seperti ini satu bulan setengah dia baru bisa berproduksi ya karena menunggu tua dulu jadi pada tanaman buah naga itu kalau kita mempunyai sulur lebih banyak maka disitu buah naga kita tanaman buah naga kita akan berproduksi lebih ya untuk menghasilkan buah lebih banyak ya ini banyak sekali sulurnya nah seperti ini ya cuman sayang sekali ini dulu saya menanamnya terlalu rapat ya ini ukuran 275 kesini ya untuk kesininya itu larinya kesana itu hanya 2 meter jadi untuk satu ini apa tiang sini sama sini itu rapat tidak bisa dilewati ya kalau seperti ini bisa dilewati ini lebih bagus baik teman-teman mungkin itu tadi perjalanan keliling saya di tebun buah naga saya untuk melihat apakah bunga sudah siap dikawirkan dan ternyata adem tapi masih belum banyak ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati